Pertama, Pak Nurholis Jadi yang dicatatkan itu adalah dari pernikahan yang dilakukan secara non-Islam Jadi kalau misalnya lah kasusnya Mbak Ayu atau yang kemarin di Semarang gitu ya Dari yang pemberkatan itulah yang dicatatkan ke Ducapil untuk mendapatkan aktenikah gitu Kan itu mengacu pada ini mas, ada edaran MA itu nomor 231 Jadi bagi yang berbeda agama itu bisa, kan ini harus menundukkan hukum pada salah satu pasangannya Nah dalam hal ini adalah kalau satu muslim, satu katolik Nah dia menundukkan hukum ke katolik begitu Karena itu kan pemberkatan bisa dilakukan Mohon maaf Pak, bahasa kami seperti ini Pak Bukankah ini kesannya itu menyelundupkan, mengaku sesaat satu iman dengan pasangannya Untuk dilegalkan secara administrasi, kemudian berubah lagi dari tata cara ibadahnya Bukan, bukan begitu Mas, ini mereka yang menikah ini gak ada yang pindah agama gitu loh Jadi masing-masing itu tetap pada keyakinannya Nah Jadi pada saat pemberkatan, yang muslim itu tidak dibakis Begitu juga sebaliknya pada saat mengikuti akad nikah, yang non-muslim juga tidak perlu mengucapkan sahadat gitu Artinya kan dalam sebuah pernikahan itu, baik itu pada saat pemberkatan di gereja maupun akad di sebuah masjid Artinya kedua mempelai ini kan dalam agama yang berbeda, dalam keimanan yang berbeda Pak Betul, iya betul, betul Nah, artinya kan kemudian itu kelanjutannya bagaimana, administrasinya bagaimana Apakah kemudian bisa juga dicatatkan di Dukcapil Sedangkan Dukcapil kemudian memberikan statement bahwa Harus satu agama jika ingin kemudian dicatatkan di Dukcapil Ya harus satu agama, itu kan tafsir yang muncul belakangan ini karena viral Mbak Kemarin-kemarin itu ya gak ada yang salah Artinya sebelumnya sudah ada dan kemudian dapat dicatatkan di Dukcapil Iya betul, jadi kami itu kan lama melakukan riset ini waktu bermitra dengan Komnas HAM pada saat itu Jadi memang pemahaman kantor catatan sipil, kepala-kepala catatan sipil itu juga berbeda-beda Karena itu kan tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pasangan yang berbeda agama Yang mau menerima itu memahami undang-undang perkawinan, lalu juga edaran MA itu dengan sangat sederhana Yang penting adalah ada bukti pengesahan dari pernikahan tersebut Nah karena pemain catatan sipil itu mencatat pernikahan di luar cara Islam Maka yang mereka ambil adalah pernikahan yang secara non-Islam itu Pak Maturholis, Anda kan juga mendampingi ada lebih dari 1400-an pasangan beda agama yang menikah Tadi Anda sampaikan tiap di Dukcapil itu beda-beda, ada yang mau menerima, ada yang tidak Salah satu contohnya di mana Pak? Ya misalnya kemarin yang di Semarang itu kan bisa, mereka bisa dicatatkan gitu ya Nah bagi yang ditolak di catatan sipil, mereka mencari keadilan kemana? Ke pengadilan Ini seperti yang dilakukan oleh pasangan yang di Pontianak itu gitu Nah saya juga pernah mendampingi sampai ke pengadilan waktu ada pasangan Islam dan Duda di Solo ya Beberapa tahun yang lalu Nah itu seperti itu, jadi pengadilan nanti akan menilai apakah pernikahan mereka itu sudah sah secara agama atau belum Kalau ada bukti bahwa ada pengesahan, maka pengadilan dia akan memberikan putusan Lalu setelah itu putusan itu dibawa lagi lah ke Dukcapil untuk mencatat perkawinan mereka Bapak Ahmad Nurulis kami butuh penegasan lagi, Bapak kan konselor pernikahan beda agama tapi Bapak sendiri Muslim Artinya jika di Islam tidak diakui, solusinya di Katolik maupun di Kristen, menurut Bapak itu diakui nikah beda agama, bisa dicatatkan? Saya rasa soal pernikahan itu kan kalau saya menikah itu kan saya tidak membutuhkan pengakuan Yang penting menurut keyakinan saya, pernikahan saya itu sah kan begitu Orang boleh tidak mengakui karena bisa jadi katakanlah dalam konteks pernikahan beda agama Mereka mengikuti pandangan yang melarang atau diharamkan Tapi kan ada syarat dan rukum nikah Dalam Islam juga kan tidak tunggal kan? Seperti yang tadi saya sampaikan Bagi mereka yang memahami bahwa ini boleh Ya tentu mengakui pernikahan mereka yang menikah beda agama Kalau gitu kami minta responnya dari Qiyaya Jolil Rafi sudah juga tadi menanggapi Bagaimanakah menurut pribadi seorang Qiyaya dari tafsir Al-Ma'idah ayat 5 yang tadi kemudian digunakan untuk mengesahkan hal ini? Saya ingin menyangkal pertama soal bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang Maka berarti boleh Al-aslu fil asya alibaha itu dalam Mu'amalah Tapi al-aslu fil ibadah al-hurmah Al-haram Termasuk al-aslu fil abda Al-abda itu mohon maaf kemaluan perempuan Al-haram Jadi kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti boleh Tapi berarti haram Karena seperti halnya laki-laki kepada perempuan Apakah asalnya itu boleh kita hubungan suami istri? Tidak boleh Berbeda dengan Mu'amalah Jual beli selama belum dilarang berarti boleh Itu argumentasi pertama yang ingin saya sampaikan Kemudian Pak Nurholis menyampaikan bergantung dengan Al-Ma'idah Ayat 5 Tentang bagaimana Orang ahli kitab yang disitu diperbolehkan itu Memang tafsirnya banyak Ahli kitab di tempat Darul Harbi itu berbeda Dengan Dhimmi itu sudah beda Yang tadi sudah disampaikan antara Yahudi dan Nasroni Itu yang dianggap ahli kitab Karena kalau selain itu Dianggap musyrik Disebut Jadi tidak boleh ke orang-orang yang menyebab pada selain Allah Itu yang di dalam keyakinan kita Di dalam memakni ayat Juga ada di dalam surat Al-Amrun ayat 113 Wala tumsiku bi'i somil kawafiri Itu tidak boleh Ini yang diambil oleh Ibn Umar Tidak boleh kita itu Menikahi Atau di bawah kita Ada orang Non muslim yang menjadi istri kita Dia bilang perbedaan Oke Tapi kalau kita ingin merujuk kepada pendapat ulama Maju selama jelas Mengatakan nikah beda agama itu Hukumnya adalah haram dan tidak sah Artinya selamanya akan jadi zina Itu pendapat di MUI Kemudian MUI mengatakan bahwa Kalau kita Melihat pada perempuan kitab ya Adalah Nasroni dan Yahudi Karena saya semua punya kitab samawi Pada nabi-nabi sebelumnya Cuma syariahnya berbeda Likulin ja'alamin husya'atan wamin haja Ada syariah yang berbeda Maka itu memang beda pendapat Tapi yang diambil pendapat oleh Maju selama Adalah hukumnya haram dan tidak sah Ini paralel dengan pendapatnya Nadatul Ulama Di tahun 89 hasil Musyawarah nasionalnya Masyidatul Masailnya maksud saya Kemudian juga paralel dengan pendapatnya Muhammadiyah Majlis Tarjihnya Yang tadi menyangga dengan Surat Ali Imran Aja 113 Terhadap Al-Maidah ayat 5 itu adalah Ditulis dalam keputusannya Muhammadiyah Kemudian dari fatwanya Sheikh Al-Azhar Sheikh Ahmad Toyib Juga Sheikh Ali Jumah Mengatakan juga haram Kalau yang perdebatan panjang Ada ilat Ada hikmah Ilat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah Bahwa Pada saat orang menikah itu Memang Urusan agama yang lebih utama Fadfar bidha diddin taribat siadaki Itu soal agama Maka ada makos di syariah Di situ tujuan syariah adalah Hibdun nasir Memelihara keturunan Ketika pernikahan dianggap tidak sah dan haram Maka keturunan itu nanti dalam pandangan kami Anak perempuan tidak boleh diwaliin oleh laki-laki yang menghamili Saya tidak mengatakan suaminya Karena tidak sah Kalau mengatakan bapaknya berarti sah Menurut kitab Sheikh Hanawawi Menyebutkan itu tidak ada hubungan Nasab Itu yang kita khawatirkan dengan Maraknya nikah beda agama ini Lalu dilegalkan Nanti nasab kita Hibdun nasir menjadi hilang diantara kita Kemudian juga Kenapa kalau makanan Soal Ma'idah itu Orang ahli kita kepada kita Aman-aman saja Karena tidak berkenaan dengan Nasab keberikutnya itu Hanya persoalan makanan Yang itu adalah tenggang rasa Yang disebut dengan Kita interaksi Mu'amalah diantara kita Tapi ketika pernikahan itu disebut adalah ahli kitab Itu memang beda pendapat Ada tiga pendapat Saya disebutkan Ada yang memperbolehkan Di situ Termasuk Syafi'i Ya Maliki juga memperbolehkan Tetapi Nomar tidak memperbolehkan Ini kita Tolerah ahli kitab Tapi tidak ada yang memperlebarkan Ahli kitab ini Kepada seluruh non-muslim Yang ada di dalam pendapat Pesiran ulama adalah Al-musyrikatu itu Termasuk ahli kitab Artinya Itu tidak dipergunakan Apalagi dengan Seperti sekarang Kondisi tidak karena Tidak karena terdesak Maka muslim adalah Lebih utama Daripada yang Muslimah Lebih utama Daripada kitab ya itu Kalau kasus Semarang dan Jakarta Pak Kiai Melihat Yang muslim kan Perempuannya Bukan yang laki-lakinya Menurut fatwa MUI Dan keyakinan saya Itu tidak sah Dan haram Maka hubungan suami istri Tidak dianggap Sesam untuk pendapat kami Dan juga ada yang Masalah lagi adalah Hukum warisnya Di Islam itu Tidak ada waris Antara Orang yang beda agama Apakah itu Bapak dengan anaknya Danggap bapak Atau antara Saudaranya Atau dengan ibunya Itu ketika beda agama Jadi ada paralel Banyak mafsada Di dalamnya Maka ulama yang Beri fatwa yang Sekian banyak Itu yang mengharamkan Dan mengatakan tidak sah Dalam rangka Hidun Nasal itu Jadi Ini penting juga Kembali kepada Berangkali Undang-undang juga Nomor 22 Tahun 46 Kalau tidak salah Itu bagaimana Memperlakukan Orang yang Kira-kira menjadi Penghulu itu siapa Kalau sudah tidak Dilakukan oleh Penghulu yang Memang penghulu Formal Itu kan ada Pelanggaran undang-undang Yang itu juga Ada sanksinya Tapi bagaimana Dengan kasus tadi Kan disampaikan Bahwa memang Ada penghulu juga Dalam hal ini Muslim juga Yang juga sudah Memang berpengalaman Dalam hal ini Anda memberikan Pandangan seperti apa Kalau sudah tidak Sah dalam pandangan Islam Siapapun kan Yang berhak Menikahkan Adalah walinya Orang yang Haram dan tidak Saya tidak Saya tidak pernah Berhenti belajar Sampai sekarang Juga belajar Nah dari situlah Kemudian Baru saya tahu Bahwa Wawasan di dalam Islam terkait Dengan pernikahan Beda agama Itu sangat luas Karena itu Menurut saya Kalau ini Berhenti pada Berdebatan fikir Ya memang Ya lagi-lagi Yang Memiliki Pemahaman Seperti Kiai Kholil Ya itu Kita hormati Saya hargai juga Artinya Jangan Sampai Menikah Dengan berbeda Agama Tapi bagi mereka Yang mengikuti Pandangan yang Bolehkan Tentu Tidak bisa Dinafikan juga Mereka bisa Melakukan itu Jadi dalam hal ini Adalah Ada Kemajemukan Pandangan Di dalam Islam Karena itu Tidak harus ragam Kira-kira begitu Kita saling Menghargai Dan menghormati Kalau saya Prinsipnya adalah Begitu Katakanlah Kiai Kholil Pandangnya Begitu Ya itu Harus kita Hormati Gak bisa juga Dipaksa Untuk Ada aturan Yang terikat Yang harusnya Dipatuhi Ada aturan Terikat Yang namanya Agama Tercantum Dalam Al-Quran Kenapa Anda masih Melihat Bahwa Ya itu Aturan yang Mana Tadi sudah Dijelaskan lengkap Sama Pak Kiai Kholil Aturan yang Mana Pak Aturannya Yang bahwa Musyrikat Itu Dengan Muslimah Ya Musyrik Dengan Muslimah Itu tidak ada Sepanjang Pembacaan saya Yang memperbolehkan Anda kira-kira Ngikutin imam yang mana Kira-kira Menurut Anda Ngikutin imam yang mana Saya ingin tahu Yang itu Artinya kitabian Kepada semuanya Kemudian Kalau tidak ada di Al-Quran Berarti boleh Artinya Asal hubungan Suami istri itu Awalnya adalah boleh Maka sepanjang Tidak ada Ayat yang melarang Maka berarti boleh Saya ingin tahu Di mana Anda bisa baca itu Referensinya Nah gini Pemahaman saya Kan Kalau yang dilarang itu Adalah Kalau kita Menikah Dengan orang Musyrik Maupun orang Kafir Itu jelas sekali Dijelaskan Di dalam Al-Baqarah Paya 221 Lalu Al-Mintahanan 10 Kan begitu kan Nah di Al-Ma'idah Itu kan membolehkan Manakala kita menikah Dengan Ahlul Kitab Begitu Nah Ahlul Kitab ini Jadi non-muslim itu Tidak serta-merta Bisa kita sebut sebagai Musyrik Atau kafir Karena oleh Al-Quran itu Dihormati Dengan menyebutnya Sebagai Ahlul Kitab Yang boleh dinikahi Paling tidak Kalau Kalau kita menggunakan Pendekatan tekstual Gitu ya Kalau Ahli Kitab Saya memahami Ada Hilafi Kalau Ahli Kitab Tapi yang tadi Dikiaskan pada Sebaliknya Bahwa Perempuan muslim Muslimah Bisa dengan Musyrik itu Bahwa asal dari Pernikahan itu Apa Pernikahan itu Boleh Hubungannya Karena tidak disebutkan Dalam Ahlul Kitab Maka menjadi boleh Saya ingin tahu Referensi itu Baca di mana Kalau anda dulu Aliyah Sudah seperti saya Atau seperti Al-Quran Al-Quran Kira-kira Kan saya Al-Azhar Sekarang saya ingin tahu Anda yang sudah Lebih banyak baca Itu di mana Bukunya Saya ingin baca Benar Saya sepanjang Atau sependek Bacaan saya Belum dapat itu Bahwa Al-Aslu Fil-Aqda Al-Halal Saya ingin tahu Di mana Iya Itu menjadi Kaedah hukum Yang umum Bahwa Segala sesuatu Itu boleh Sepanjang Itu mu'amalah Kalau ibadah Tidak bisa Ibadah Kemaluan perempuan Itu harum Awalnya Tidak halal Tidak Tidak sama Tidak sama Pandangan Tidak sama Sama semua Sama semua Saya ini Terus terakhir Kalau sampaikan dokter Saya juga dokter Saya juga belajar Dari banyak Tidak ada Yang astrofil ibadah Al-halal Tidak ada Sampai sekarang Saya belum pernah Nemu Saya S1 S2 Syariah Belum pernah Nemu itu Kalau anda Mengatakan Ada itu Ada Di mana Saya ingin tahu Baca Kalau itu Orang memang Kompeten Jadikan referensi Dimana Kira-kira Baca buku Dan imamnya Siapa Yang tadi Kenapa Soal Mu'amalah Ibadah Pertanyaan saya Kan Kalau dalam Pandangan Kiyai Holil Pernikahan itu Masuk dalam Luang ibadah Atau Mu'amalah Masuk Dianah Masuk Dianah Bukan Dianah Ada Ikatan Keagamaan Misakon Ghalidha Wa'akhutna Minkum Misakon Ghalidha Itu ada Ranah Akatnya Hubungannya Adalah Mu'amalah Kemudian Akatnya Ada pada Ranah Keagamaan Maka Sahnya Menurut Agama Itu bukan Karena Al-aslu Fil-ahdu Al-haram Kemaluan Perempuan Pada Sanya Haram Tidak Ada Yang halal Maka Kalau tidak Disebutkan Di dalam Tata Cara Al-Quran Maka Berarti Haram Bukan Berarti Boleh Saya Pengen Tahu Yang Anda Mengatakan Asalnya Itu Boleh Dimana Baca Bukunya Keluarkan Saya Belum Baca Kitab Itu Dan Imam Siapa Yaitu Kan Kaedah Hukum Kaedah Usul Fitih Yang Biasa Digunakan Oleh Para Fukuha Gitu Nah Saya Lupa Itu Dimana Tapi Di Dalam Saya Kan Menulis Juga Buku Khususus Tentang Peringkan Beda Agama Itu Ada Lima Nanti Saya Kira Bisa Baca Lagi Disana Tapi Prinsipnya Adalah Bahwa Memang Sekali Lagi Terkait Dengan Peringkan Beda Agama Yaitu Ada Tiga Pandangan Itu Nah Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Adalah Kita Menghormati Menghargai Bagi Mereka Yang Memiliki Pemahaman Bahwa Itu Gilarang Tetapi Juga Kita Tidak Boleh Menafikan Bagi Orang Yang Pandangan Yang Membolehkan Itu Maksud saya Saya Tidak Menafikan Saya Tidak Menghargai Mas Nur Kholi Saya Menghargai Tapi Dalam Tradisi Islam Ada Dua Mas Yang Pertama Adalah Syihatun Nakli Yang Kedua Syihatul Fahmi Pertama Syihatun Nakli Artinya Ada Memang Nukil Kutipan Yang Itu Valid Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Kemudian Pemahaman Yang Benar Maka Syihatun Lagi Nanti Dikaitkan Dengan Sembanya Al-Mumtahin Najat Sepuluh Itu Juga Bisa Dikaitkan Kemudian Ketika Al-Kitabiyah Itu Dilebarkan Kepada Musyik Saya Belum Pernah Menemukan Imam Yang Perbolehkan Tadi Sampai Udah Bisa Memberikan Referensi Berkenaan Dengan Al-Aslu Fil-Abduh Adalah Halal Karena Tidak Ada Dalam Al-Quran Berarti Boleh Itu Sampai Tidak Kitabiyah Saya Pengen Tahu Yang Anda Baca Silahkan Anda Saya Hormati Pendapat Anda Tapi Jangan Berpendapat Pribadi Tanpa Ada Rujukan Karena Kita Kan Juga Kalau Belajar Agama Kalau Kita Tidak Punya Sandaran Tidak Ada Guru Di Belajar Ilmu Agama Ya Bisa Ngomong Apa Saja Kan Ada Pendapat Pendapat Siapa Ya Kalau Pendapat Orang Tidak Representatif Kalau Kita Nulis Dulu Disertasi Itu Tidak Kembali Kepada Referensi Yang Moktamad Itu Disalahkan Atau Orang Menulis Disertasi Referensinya Pada Skripsi Itu Tidak Apple Maka Saya Kembali Pada Fatuhnya Sheikhul Azhar Saya Fatuhnya Pada NU Ulama Ulama Yang Di Muhammadiyah Oleh Karena Itu Saya Ingin Tahu Yang Dibaca Oleh Anda Boleh Pandangan Pandangan Itu Ulamanya Siapa Dan Bukunya Apa Biar Saya Memberikan Kewawasan Boleh Tahan Dulu Kita Jawab Usai Jedaya Karena Usai Jedaya Kita Akan Berbincang Bagaimana Secara Hukum Di Indonesia Kita Akan Berbincang Dengan Prof. Sudan Arief Fakrula Dirjen Dukcapil Kemendagi Kita Akan Hadirkan Sudah Hadir Ada Prof. Sudan Nanti Kita Bincang Selamat Malam Tapi Kami Akan Kembali Untuk Anda Tetaplah Bersama Kami Di Catatan Demokrasi